Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi ya terkait Hai perkembangan Hai Habib Rizik Sihab ya Hai saya bacakan dulu beritanya kawan Hai saya bacakan bediannya demokrasi.id dengan judul ditandatangani sejumlah toko besar Habib Rizik Sihab dapat penghargaan pejuang NKRI Hai demokrasi.id toko Tionghoa lius sungkarisma secara khusus mempersembahkan sebuah piagam berukuran besar untuk Habib Rizik Sihab atau HRS Hai dalam video yang beredar tampak piagam penghargaan tersebut terpampang di kantor belius Hai piagam tersebut diberikan atas perjuangan HRS dalam menggalang persatuan umat Hai penghargaan dipersembahkan kepada Habib Muhammad Rizik Sihab atas perjuangannya dalam menggalang persatuan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI demikian tertulis dalam piagam yang mengatasnamakan masyarakat peduli NKRI dilansir Sabtu 11 Desember 2021 Hai tak hanya berukuran besar serta berlatar belakang merah putih seperti bendera Indonesia piagam untuk HRS itu turut ditandatangani sejumlah tokoh hingga aktivis ternama beberapa tokoh yang menandatangi piagam itu adalah ahli hukum tata negara Refli Harun aktivis Natalius Pigai hingga ekonom senior Rizal Ramli muamim penandatangan piagam diabadikan dalam video lius Hai penandatanganan dimulai oleh Refli Harun menyusul kemudian Natalius Pigai dan Rizal Ramli sebagai informasi Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Ujang kemaribli menilai HRS masih sangat berpengaruh dalam kontestasi politik di 2024 mendatang meski dirinya saat ini masih menjalani proses hukum dalam kasus swab test di rumah sakit ummi Bogor oleh karena itu kata Ujang HRS masih tetap diperhitungkan HRS diperkirakan akan bebas sebelum pemilihan presiden atau Pilpres 2024 sebab masa hukumannya dipotong oleh Mahkamah Agung HRS masih tetap punya pengaruh walaupun di penjara pengaruhnya masih besar pada pengikut-pengikutnya jadi masih cukup diperhitungkan hujarnya pada wartawan Jumat 19 November 2021 Hai menurut akademisi sekaligus pengamat dari Universitas al-asar Indonesia ini paling tidak HRS dan pengikutnya punya basis suara yang banyak meskipun epi telah diubarkan tetapi orang-orangnya masih loyal terhadap HRS pengaruh HRS di kancak perpolitikan tanah air lanjut Ujang sudah terlihat sejak pemilihan Kepala Dekera atau Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu kala itu berbagai survei sudah menjagokan pasangan Basuki Cahaya Purnama atau Ahok dan Jarod Saiful Hidayat namun HRS dengan jutaan pengikutnya yang berhasil membuat Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenangkan Pilkada terlebih waktu itu Ahok tersandung kasus yang membuatnya semakin tenggelam di Pilkada Oleh karena itu Ujang yakin bahwa HRS masih memiliki pengaruh besar di kancak perpolitikan Indonesia punya cukup pengaruh soal seberapa besar itu kita lihat saja nanti bungkasnya Hai demikian saudara keinformasi yang saya sampaikan disini saya katakan bahwa saya itu pernah membuat suatu pemetaan konsep terkait ke pemimpinan dan cara memimpin ya dari konsep yang saya petakan itu bahwa untuk meraih sebuah kekuasaan atau kepemimpin itu ada tiga ada tiga cara memimpin untuk diakui sebagai pemimpin menurut saya ya menurut saya nih yang pertama ke pemimpinan dengan menggunakan uang jadi orang itu karena kekayaannya dia bisa memberikan sesuatu kepada seseorang yaitu dalam bentuk uang maka orang simpatik dengan dia dengan orang yang ngasih duit bisa disuruh kanan kiri itu dengan uang nah apa kelemahannya disitu kelemahannya adalah di saat orang yang tadinya itu kaya banyak pengikutnya tiba-tiba dia miskin maka pengikutnya akan kabur karena pengikutnya ini hanya ikut kepada pemimpinnya karena ada uang maka ini saya sebut sebagai kepemimpinan yang instan dan sangat lemah Hai ciri kemimpinan yang kedua adalah memimpin dengan kekuasaan bisa orang berkuasa ya Hai ini orang baik ada yang simpati ya banyak yang simpati karena dia penguasa Hai ya penguasa itu dengan tanda tangannya Hai bisa melakukan sesuatu kegiatan dengan tanda tangannya Hai nah kekuasaan ini akan ada ada masanya jadi sudah tidak berkuasa lagi maka pengikutnya akan mulai berkurang berkurang dan berkurang itu adalah kepemimpinan dengan menggunakan kekuasaan yaitu bisa berkuasa orang manut-manut mengikut Hai karena ada harapan di situ ya modal tanda tangan sana sini bisa tapi sudah setelah tidak berkuasa maka pengikutnya mulai menghilang dan menjauh Hai itu kompilan kedua kepemimpinan yang ketiga dalam konsep pemetaan saya adalah kepemimpinan dengan ilmu atau sistem Hai kemimpinan dengan ilmu Hai ya itu tidak mengenal miskinkah kayakkah Hai pengikutnya akan terus bertambah bukan berkurang Hai ya yaitu kepemimpinan yang meletakkan sebuah prinsip yaitu dengan ilmu ataupun dengan melalui sebuah sistem karena yang dibangun adalah ilmu Hai maupun sistem suatu sistem Hai karena apa ilmu ini kalau dianggap bermanfaat maka dia terus menerus Hai itu ilmu sistem itu bahagia daripada ilmu itu sendiri kalau sistem ini berjalan dan terus bagus bermanfaat maka pengikutnya akan terus bertambah Hai kita ambil contoh kawan hai hai oh Hai contoh untuk yang ilmu itu biasanya itu para ulama tokoh-tokoh agama lah baik di tokoh agama yang Islam yang non-Islam Hai itu pengikutnya bertambah tiap hari tokoh-tok agama itu Hai seperti api berjiksiap nih pengikutnya bukan berkurang malah bertambah karena yang disebar adalah ilmu Hai itu kawan Hai jadi ini fenomena kalau cuman yang punya berkuar-kuar tidak ada sistem tidak ada ilmu Hai Hai sistem itu lahir dari sebuah ilmu Hai kalau hanya sekedar bisa kau keluar mengkritik tanpa ada ilmu tanpa di sistem pengikutnya hanya sesaat Hai nah kalau saya melihat di sini habib di siap ini memimpin secara ilmu keilmuan Hai ilmu yang diletakkan Hai maka terbukti menggerakkan orang enggak pakai duit menggerakkan orang enggak pakai kekuasaan menggerakkan duit karena ilmu eh menggerakkan orang karena ilmu gitu cinta yang hebat cinta yang hakiki cinta yang dasat itu karena berasal dari ilmu bukan dari harta bukan dari kekuasaan cinta yang berdasarkan harta dan kekuasaan cepat musnah tapi cinta karena ilmu pengikutnya akan terus bertambah ilmu atau membangun sebuah sistem jika sistem itu bermanfaat bagi orang banyak yang merasakannya pengikutnya akan terus bertambah jadi ada tiga itu sisa lihat aja coba lihat yang sekarang yang orang-orang kaya dulunya kaya oh banyak ikuti setelah sudah enggak kaya eh pengikutnya hilang coba kita lihat dulu yang dulu kuasanya mantap kanan kiri bisa tanda-tanda sebagainya pengikutnya banyak-banyak yang datang ke dia tapi setelah sudah enggak berkuasa hilang tapi coba yang memegang ilmu kawan yang memimpin dengan ilmu pengikutnya bukan berkurang bahkan bahkan sudah tidak ada di dunia ini pun yang meletakkan dasar-dasar ilmu maupun yang meletakkan dasar-dasar sebuah sistem yang bermanfaat pengikutnya malah akan terus berkembang dan mempelajari dan mengembangkannya walaupun orang yang mungkin sudah tidak ada di dunia pengikutnya akan terus berkembang nah ini kawan disitulah saya melihat Habib Rizik Syihab beliau adalah menggunakan ilmu ilmu itu luas ilmu agama ilmu non-agama tapi ilmu non-agama ini juga masih dasarnya ada di dalam ajaran agama bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana cara ibadah bukan tata cara sholat bukan luas ilmu ini sangat luas ini kawan ilmu itu banyak bukan hanya membahas masalah tentang ilmu tentang bagaimana cara puasa ya cara sholat bukan hanya itu luas ilmu itu jadi dalam sebuah ilmu itu cakupannya sangat banyak dan cuma lihatlah sehari-hari semakin ditenggelamkan semakin muncul ingat sejarah Nelson Mandela Nelson Mandela itu bukan diikuti bukan karena kaya atau penguasa tapi Nelson Mandela meletakkan dasar-dasar ilmu prinsip atau sistem maka bagaimanapun dari penjara di penjara-penjara muncul dia menjadi presiden dan banyak tokoh-tokoh tokoh-tokoh baik yang dari kalangan ulama maupun yang dari nasionalis untuk menyampaikan visi misi isi kupalanya selalu banyak rintangan di depannya tetapi Insyaallah dengan kesabaran rintangan itu akan bisa dilalui ini pesan saya jangan pernah merendahkan siapapun apalagi mereka-mereka yang memiliki ilmu yang sangat luas diantara kita sebagai sesama manusia jangan sekali-sekali merendahkannya karena apa itulah ilmu bayangkan ulama yang mengikutinya simpatisannya bukan hanya dari kalangan muslim itu tokoh salah seorang tokoh Tionghoa agamanya Buddha Pak Lius ikut kami dari warisan nasionalis dari berbagai suku agama ras ada semua karena yang kami lihat adalah fakta terima kasih terima kasih agar agar akhlak kita setiap waktu setiap hari dari waktu ke waktu akhlak kita semakin baik bukan malah sebaliknya yaitu buruk akhlak yang buruk salah satunya adalah mereka yang suka korupsi itu salah satu contohnya terima kasih kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka terima kasih